Terutama Abba Muhammad Yassitomo dengan kegiatan ini mensiratkan isyarat perdamaian melalui silaturahim. Dengan silaturahim ini akan membangun sebuah ufah persaudaraan. Dari persaudaraan inilah akan muncul persatuan dan dari persatuan akan muncul kekompakan. Kalau kita kompak apapun yang kita lakukan dan ini bernilai kebagusan akan mendapatkan pertolongan Allah SWT. Al-Fatihah Suara kicau burung bersautan diselah salawatan para jamaah disambut. Semilir angin pagi di perigen pasiruan Jawa Timur betapa menenteramkan hati pikiran seakan Allah terasa dekat dan teramat dekat pada setiap sanubari. Royal Senior Beauty Hotel menjadi pilihan bukan hanya kaum konglomerat, pejabat sampai tingkat rakyat. Namun para ulama dari tingkat dunia sampai lokal batin mereka merasa dimanjakan dengan segala kenyamanan. Di balik semua yang menyenangkan menjadikan hotel setara bintang lima berfungsi pula menjadi sarana peribadahan. Haji Muhammad Yusitomo sebagai pendiri hotel berperan besar memberikan dukungan lahir batin dalam penyelenggaraan pengajian rutin yang bekerja sama dengan forum Silaturahmi Husnul Khatimah. Jamaahnya pun tetap stabil bahkan terus bertambah jumlanya. Alhamdulillah. Haji Muhammad Yusitomo tidak pernah ketinggalan untuk mengikuti meski dari jarak jauh. Membuat hatinya tentram dan bahagia. Menurut Haji Muhammad Yusitomo dengan diadakannya pengajian rutin bertujuan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat Jawa Timur khususnya perigen. Bisa mempererat Silaturahmi sambil mendapat bonus siraman ruhani di Hotel Royal Senior yang sejuk udaranya. Di sisi lain sebagai wujud terima kasih Haji Muhammad Yusitomo kepada Allah telah memberikan limpahan rejeki karena Hotel Royal Senior tak pernah sepi tetap mengalir seperti air datang dan pergi sili berganti. Hotel Royal Senior berkesan melahirkan rasa rindu bagi siapa saja tidak cukup hanya sekali yang datang selalu ingin berulang kali untuk menikmati hotel tersebut. Menikmati kenyamanan suasana di kaki gunung welirang dikelilingi rimbun rimba mahoni dan pohon-pohon pinus. Benar-benar terlihat hotel yang anggun mempesona berada di tengah penghijauan. Untuk pengajian rutin kali ini yang diselenggarakan di Hotel Royal Senior bekerjasama dengan Forum Silaturahmi Husnil Khotimah menghadirkan Dr. Andes Haji Muhammad Sugiyono menjabat sebagai ketua majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama MW CNU Kecamatan Porong. Tidak kami berhormati, Alhamdulillah kami sangat berhormati, kami akan berhormati Bapak apa yang di depan, di ulama yang di depan, ini muslimat fathayat berkata-kata ini, muslimat fathayat cuma nguhuni, ini kita berikan, ini kulu biasanya tempat, tempat orang apa yang di depan, kita berikan, forum silatulohim muslim khutimah wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh wa sani'am bitawahil indad asyadu an la ilaha illallahuhu wahtahu la syarika'ah wa asyadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wahtah Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina muhammad wa ala abihi wa sallimu ala sayyidina muhammad sugyono yang dianggap sukses melaksanakan program rantingisasi NUKER Lazisnu lembaga Amil Jakat Infak Sadako Nahdatul Ulama di kawasan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoharjo diperlukan strategi jitu dalam membangun atau membentuk NUKER Lazisnu di tingkat ranting atau desa karena basis pengikut NU sebagian besar berada di perdesaan kata Dr. Andes Haji Muhammad Sugiono kepada NU Online Jatim menurut pandangan Dr. Andes Haji Muhammad Sugiono agar tujuan NU berhasil maka diperlukan sinergi bersama semua perangkat organisasi ufwadah nahdia harus dibangun dengan mengutamakan rasa persatuan dan persaudaraan semua kader NU juga diharapkan paham tentang badan perkumpulan NU serta siapa saja pelaku dalam kegiatan NU atas dasar semangat persatuan, persaudaraan, dan kekompakan maka niscaya NUKER Lazisnu diranting-ranting akan maju dan sukses ketua MV CNU sebagai kepala rumah tangga harus bisa merangkul semua lembaga dan banom sekaligus memberikan pemahaman bahwa NUKER Lazisnu adalah milik kita bersama kata Dr. Andes Haji Muhammad Sugiono alumni pesantren Abil Hasan Asajili Jatirajo Porong termasuk mantan kepala Satuan Koordinasi Cabang Kasat Korcap Barisan Ansor Serbaguna Banser Kabupaten Sidoarjo yang juga mantan ketua pimpinan anak cabang PAC Gerakan Pemuda GP Ansor Dr. Andes Haji Muhammad Sugiono berpuji syukur kepada Allah memperoleh masukan dana rata-rata mencapai 50 juta per bulan sedangkan program santunan yang diseluruhkan diantaranya santunan jatim piatu bantuan pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan UMKM bahkan program santunan kematian sudah berbasis ranting khusus untuk layanan ambulan gratis ditangani langsung oleh NUKER Lazisnu MV CNU Masya Allah Semoga para jamaah bisa tertular kesuksesannya untuk mencari kharta seakan hidup seribu tahun ke depan namun dalam hal ketekunan beribadah pergi ke pengajian rutin seakan hidup hanya tinggal sehari apabila maut menjemput semoga diterima masuk ke gerbang surga Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dari pihak manajemen hotel terutama Abba Muhammad Yassitomo dengan kegiatan ini mensiratkan isyarat perdamaian melalui silaturah ini dengan silaturah ini akan membangun sebuah ufah persaudaraan dari persaudaraan inilah akan muncul persatuan dan dari persatu akan muncul kekompakan kalau kita kompak apapun yang kita lakukan dan ini bernilai kebagusan akan mendapatkan pertolongan Allah SWT dan acara seperti ini ajaran Nambutullah Adul Kusemah Simah Sari diteruskan oleh Bapak Biaya Diyadur Rahman Wafiz justru mudah-mudahan bisa istiqomah kita tetap akan membangun sebuah ufah baik ufah islamiyah, ufah watoniyah, ufah pasaliyah akhirnya dengan persaudaraan ini akan tercipta perdamaian Indonesia jadi aman Indonesia jadi nyaman dimulai dari kegiatan yang dipelopori oleh beliau Bapak Haji Muhammad kita mudah-mudahan manfaat dan bergabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Alhamdulillah 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 Abah Haji Yos yang telah menyediakan tempat hotel ini untuk pengajian rutinitas setiap bulan. Mudah-mudahan amaliyah Biyaw ini mendapat balasan dari Allah SWT. Karena acara seperti ini merupakan amaliyah daripada ahli sunnah wali jamaah khususnya Nahdlatul Ulama. Karena sekitar warga hotel ini adalah mayoritas dari warga Nahdlatul Ulama. Karena itu kami sangat bersyukur dengan adanya rutinitas ini sebagai aplikasi daripada amaliyah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan istiqomah setiap bulan sampai ilayamil kiamah. Amin ya Rabbi alamin dan harapan kami semua semoga acara ini dan juga warga sekitar Kelurahan Brigade, Ketamatan Brigade ini bisa semua bisa hadir di sini untuk acara rutinitas setiap bulan. Sekali lagi kami mewakili warga dan juga pengisian acara pada volume Siratul Rahim ini. Mudah-mudahan Bapak Muhammad Yasutomani selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberiki kesehatan oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Di bawah durimu Capa datang Mengancangmu Dan merasa Di bawah durimu Indoreja Terribut Enggak bang di martaraku Capa datang Mengancangmu Dan merasa Di bawah durimu Capa datang Mengancangmu Dan merasa Di bawah durimu Mengancangmu 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 Dan merasa Mengancangmu 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 Dan merasa Mengancangmu 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 Mengancangmu